Ini saya langsung saja. Nah, mungkin sebagai awalan, jadi kami di Perludem di tahun 2021-2022 yang lalu sempat melakukan riset mengenai gangguan terhadap hak memilih. Nah, gangguan terhadap hak memilih ini adalah sebetulnya bentuk-bentuk yang dapat, bentuk-bentuk atau upaya-upaya yang dilakukan baik itu oleh individu ataupun oleh kelompok yang bisa menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara. Dan salah satu bentuk voter suppression ini ataupun gangguan terhadap hak memilih ini adalah pengacauan informasi yang tadi juga sudah banyak sekali dicontohkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Penyebaran-penyebaran informasi yang tidak benar yang kemudian akibatnya adalah hilangnya hak pilih warga negara. Nah, di dalam kajian ini kami melihat bentuk-bentuknya seperti apa dan memang tadi salah satunya adalah pengacauan informasi yang bisa menghilangkan hak pilih warga negara dan di dalamnya juga hak pilih warga negara dari kelompok rentan gitu ya. Misalnya seperti kelompok perempuan, masyarakat adat, kelompok disabilitas. Mohon maaf, kelompok disabilitas misalnya. Nah, dari hasil riset yang sebelumnya sudah kami lakukan lalu sebagai bentuk follow-up dari riset tersebut, kami memang merekomendasikan bahwa perlu adanya sebuah forum bersama karena memang menangani disinformasi ini khususnya di pemilu tidak bisa misalnya hanya diserahkan ke KPU-nya saja atau ke bawah selunya saja atau ke platform media sosialnya saja dan memang ini harus dilakukan banyak pihak begitu ya untuk menanggulangi disinformasi ini. Nah, ini singkat saja terkait dengan tantangan pemilu 2024 bahwa pemilu 2024 ini tadi seperti disampaikan Pak Bagja bahwa regulasinya tidak berubah, undang-undang pemilunya tidak berubah. Kita menggunakan undang-undang yang sama dengan pemilu 2019 yang lalu dan berdasarkan refleksi kita dari pemilu 2019 yang lalu, pemilu yang lima kotak ini cukup kompleks gitu ya, pemilu yang besar bukan dari sisi tatak lola penyelenggaraan pemilunya saja gitu ya, tapi kita kan juga negara yang besar gitu ya, di 2019 yang lalu aja misalnya jumlah pemilih kita ada sekitar 190 juta pemilih, ada 800 ribu TPS yang harus diawasi gitu ya, jadi memang ini pemilu yang besar dan di 2024 ini bukan hanya ada pemilu yang lima kotak di bulan Februari, 14 Februari 2024, tapi juga akan ada pilkada serentak seluruh daerah di bulan November, 27 November 2024. Nah ini tentu menjadikan tahun 2024 betul-betul tahunnya pemilu gitu ya, karena semua jenis pemilu akan ada di tahun yang sama walaupun bulannya berbeda. Mohon maaf. Nah berdasarkan pengalaman 2019 yang lalu memang salah satu tantangannya adalah masifnya disinformasi. Nah disinformasi ini kalau kita lihat trennya, dimulai trennya gitu ya dari 2014, tadi juga disampaikan terjadi di pilkada gitu ya, lalu pemilu 2019. Ada apa ya, ada tren yang sedikit berubah gitu ya, kalau 2014 yang lalu misalnya ya tujuannya adalah untuk mengubah opini publik gitu ya, mengubah opini atau mengubah pilihannya masyarakat, jadi saling serang antar peserta pemilu misalnya, lalu kemudian di 2019 itu sudah mulai menyerang proses penyelenggaraan pemilunya gitu ya, jadi KPU-nya, bawaslunya, tadi beberapa contoh disebutkan disinformasi yang berkaitan dengan tata cara proses pemilunya gitu. Tadi soal surat suara, atau misalnya soal bagaimana cara memilih di TPS. Kami menemukan di riset tadi, misalnya ada disinformasi yang tersebar itu adalah untuk pemilu 2019, untuk pilpres 2019, itu orang nggak harus datang ke TPS, tapi cukup ikut polling di salah satu platform media sosial saja. Nah ini kan salah ya, informasi yang salah, dan kalau orang percaya itu, kemudian dia ikut pollingnya, tapi justru dia pas hari H dia nggak datang ke TPS gitu, itu kan kemudian hak pilihnya menjadi hilang. Nah, tantangan berikutnya juga adalah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap proses dan hasil pemilu itu sendiri. Tadi ini juga sudah disampaikan oleh Kang Saan gitu ya, bahwa penyelenggara pemilu perlu untuk meyakinkan kepada publik bahwa mereka sudah bekerja dengan secara berintegritas sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu, dan juga yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik ini, bagaimana penyelenggara pemilu bisa responsif ketika ada, misalnya ada disinformasi gitu ya, itu bisa direspon secara cepat, tidak menunggu lama gitu ya, karena kalau responnya terlambat, yang namanya disinformasi kalau sudah viral, itu sudah sangat sulit menghentikannya. Nah, ini kami juga beberapa waktu yang lalu mencoba melakukan identifikasi potensi resiko apa saja kampanye, resiko kampanye di media sosial, karena bagaimanapun juga media sosial tidak mungkin tidak digunakan gitu ya, zaman hari ini nggak mungkin nggak digunakan, di satu sisi memang media sosial itu cepat, mudah gitu ya, gratis, ya kita bisa cepat menyebarkan informasi, kita pun juga bisa cepat dapat informasi gitu ya, tapi di satu sisi terdapat potensi resiko-resiko ini, hoax, berita palsu, misinformasi gitu ya, perilaku yang non-authentic, lalu ada kampanye hitam, penggunaan bot atau sistem yang mensimulasi manusia gitu ya, dia seolah-olah itu manusia, tapi sebetulnya mesin, lalu juga influencers ataupun buzzers, dana kampanye yang tidak transparan, yang selama ini kita belum tahu nih, misalnya peserta pemilu itu menyewa jasa buzzers atau influencers, itu tidak terlihat dalam laporan dana kampanye, misalnya ke siapa, siapa influencers yang dia hire gitu ya, berapa besar dibayarnya untuk jangka waktu berapa lama, ini belum terlihat gitu ya, karena sebetulnya salah satu yang menyebabkan kita punya tantangan kampanye di media sosial kan, orang mengistilahkannya ini ada di ruang yang gelap gitu, ruangnya nggak transparan, namanya mudah-mudahan di 2024, soal kampanye di media sosial ini bisa agak kita bawa ke ruang yang lebih terang, lalu juga penggunaan akun anonim atau akun palsu, nah ini beberapa potensi resiko kampanye di media sosial, nah tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber sebelumnya, bahwa disinformasi, berita bohong, fitnah itu bisa menyebabkan polarisasi yang ada di masyarakat, dan polarisasi di masyarakat ini bisa menjadi ancaman terhadap demokrasi kita gitu ya, ini saya kutip dari beberapa artikel gitu ya, kapan kita mulai harus alert gitu ya, kalau polarisasinya itu dalam tahapan apa gitu, jadi secara umum kan polarisasi adalah pemisahan dua kelompok masyarakat, yang saling bertentangan begitu ya, dan ini bisa merusak nilai demokrasi, karena bisa jadi malah karena adanya polarisasi ini, perilaku-perilaku yang intoleran, diskriminasi, itu menjadi semacam hal yang lumrah di masyarakat gitu ya, kita lihat misalnya di media sosial, polarisasi juga bisa menjadi ancaman terhadap demokrasi ketika situasinya sudah menyebabkan kita dan mereka gitu, jadi sudah labeling gitu ya, kalau nggak kamu ya kita gitu, jadi dan masing-masing ini saling menyerang gitu ya, saling menganggap yang satu adalah lawan yang lainnya, kalau kemudian ada kubu yang dianggap sebagai musuh, ini khawatirnya malah bisa memunculkan adanya intimidasi misalnya, dan beberapa resiko lainnya adalah misalnya kalau perundungan gitu ya, misalnya ada kritik media sosial yang kemudian menyebabkan perundungan, dan media sosial itu, pertumbuhan media sosial turut membantu penyebar luasan polarisasi ini di masyarakat. Nah, tantangannya dalam pemilu kita adalah kita belum punya di undang-undang pemilu, khususnya regulasi yang menyasar betul terkait dengan tantangan atau potensi resiko yang ada di media sosial tadi gitu. Jadi, kalau di undang-undang pemilu itu kan hanya dikatakan bahwa media sosial bisa digunakan sebagai media untuk melakukan kampanye. Nah, tapi tidak ada aturan khususnya seperti apa. Aturan khususnya memang diatur di KPU, dengan peraturan KPU, tapi sifatnya kan lebih pada pembatasan ya, membatasi jumlah akun yang bisa didaftarkan untuk masing-masing platform media sosial gitu ya, padahal masalahnya kan bukan pada jumlah akun. Nah, yang tantangan berikutnya adalah untuk pemilu 2024 nanti, masa kampanye itu masih akan nanti sebetulnya. Akan dimulainya itu bulan November. Dan, mohon maaf, jangka waktunya hanya 75 hari. Berbeda dengan pemilu 2019 yang lalu yang masa kampanye-nya itu, 6 bulan, 21 hari gitu ya. Jadi, hampir 7 bulan 2019 yang lalu masa kampanye-nya. Nah, sekarang itu hanya 75 hari. Dan, dipepetkan ke hari 14 Februari 2024. Nah, tapi yang namanya media sosial ini kan tidak mungkin tidak digunakan gitu ya. Hari-hari ini media sosial itu sudah penuh dengan setidaknya citra diri gitu ya, menonjolkan citra diri para bakal calon peserta pemilu ya. Sekarang kalau kondisi hari ini ya belum ada calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif pun belum ada. Karena pendaftarannya baru akan dimulai bulan April ini ya setelah lebaran. Nah, yang sudah ada itu baru partai politik peserta pemilunya. Tapi kan tidak mungkin rasanya media sosial ini tidak digunakan gitu ya. Jadi, ruang yang kita sebut sebagai ruang abu-abu ini juga merupakan potensi penyebaran disinformasi gitu. Jadi, sebetulnya yang mau didorong juga adalah bahwa penanganan disinformasi ini tidak hanya difokuskan pada 75 hari masa kampanye yang baru akan dimulai bulan November nanti saja. Tapi bagaimana dengan hari-hari ini gitu ya yang orang bilang ruang abu-abu tadi? Ini belum ada nih. Karena kalau kita bicara soal regulasi kampanye, itu kan memang jelas ya. Jelas dalam artian menyebutkan siapa aktornya. Aktornya adalah peserta pemilu. Peserta pemilu itu ya capres, cawapres, caleg, tim kampanye resmi gitu ya. Dan memang juga di peraturan soal kampanye itu kan membatasi waktu yang dimaknai waktunya ya hanya di masa kampanye itu saja gitu. Jadi, hari-hari ini itu tetap perlu ada sebetulnya pengawasan kita bersama. Karena dulu saya masih ingat ketika diskusi antara KPU, Bawaslu, Komisi 2, dan juga pemerintah untuk mempersingkat masa kampanye, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran disinformasi gitu ya. Nah, tapi sementara situasinya hari ini rasanya itu tidak bisa dihindari gitu ya. Karena ya tidak mungkin tidak menggunakan media sosial. Nah, apa dengan adanya kekosongan kerangka hukum ini, maka yang didorong oleh kami di Koalisi Masyarakat Sipil adalah mendorong ekosistem digital yang demokratis menuju pemilu 2014. Tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan mendeteksi, menganalisis gitu ya dalam mengungkap disinformasi, lalu juga memperkuat konsolidasi yang ada di dalam masyarakat sipil, memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan disinformasi, serta memperkuat ketahanan pemilih terhadap disinformasi pemilu. Nah, kami di Koalisi Masyarakat Sipil ada tadi yang di awal sempat disebutkan juga oleh Mbak Niluh gitu ya, anggota-anggotanya. Nah, kami juga melibatkan kementerian lembaga, platform media sosial, organisasi cek fakta, media, dan lain sebagainya. Nah, Koalisi Disinformasi juga sudah melakukan MOU dengan Bawaslu. Terima kasih banyak Pak Rahmat Bagja dan serta jajarannya Bawaslu. Nah, memang di dalam MOU ini, beberapa hal yang didorong bersama adalah misalnya mendorong adanya database, tren atau topik yang sering digunakan atau tren disinformasi dari pemilu-pemilu sebelumnya. Lalu juga harapannya bisa menyeimbangkan skema pelaporan konten disinformasi satu sama lain yang ditemukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil ataupun juga Bawaslu itu sendiri gitu ya, melakukan penilaian bersama terhadap sebuah konten, lalu menyediakan dan juga menyebarkan kontra narasinya atau istilahnya dibankingnya gitu ya, terhadap sebuah disinformasi. Dan juga kami di Koalisi Masyarakat Sipil juga akan mengkreasi informasi-informasi terkait kepemiluan yang juga mendorong inklusivitas gitu ya, karena tadi memang kelompok masyarakat seperti masyarakat adat, disabilitas, kelompok perempuan, anak muda, ini kelompok yang cukup rentan terhadap penyebaran disinformasi. Nah, saya berhenti di sini dulu Mbak Nilu, kita bisa lanjut lagi ke diskusi. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat siang. Terima kasih.